hubungan terlarang diduga sebagai motif Verdi Sambo habisi Brigadir J Amara tak terbendung usai baca chat istrinya benarkah pemirsa berbagai spekulasi yang saat ini muncul terkait dengan motif dari penembakan Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J terutama setelah Irjen Paul Verdi Sambo ini sudah ditetapkan sebagai tersangka apalagi Polri sampai saat ini masih juga bungkam dan juga belum membeberkan hasil dari penyelidikan mereka terkait dengan alasan Irjen Verdi Sambo menghabisi nyawa Aju dan sang istri yakni Brigadir J Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo menjelaskan bahwa tim khusus atau tim Suspolri saat ini masih terus mendalami motif dari penembakan tersebut terkait dengan motif saat ini sedang dilakukan pendalaman-pendalaman terhadap saksi-saksi dan juga terhadap ibu putri jadi saat ini belum bisa kami simpulkan ujarnya Selasa tanggal 9 Agustus tahun 2022 malam yang pasti ini jadi pemicu utama terjadinya pembunuhan untuk apa kesimpulannya tim saat ini terus bekerja ucap Listio Sigit Prabowo menambahkan berbagai spekulasi yang sejak awal muncul terkait misteri kematian dari Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J ini pun kembali menjadi sorotan publik apalagi setelah Verdi Sambo ini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam khusus pembunuhan Brigadir J publik pun semakin penasaran dengan motif yang ada di balik ruasnya Brigadir Yosua Huta Barat tersebut nah pertanyaan besar buat kita sekarang itu orang kan jadi bingung apa motifnya karena tadi Kapolri belum menjelaskan motifnya karena menurut Kapolri itu masih dalam tahap pemeriksaan tutur konsultan media dan politik Hersu Beno Arif ini kan pertanyaan orang kemudian kalau kemudian Verdi Sambo memerintahkan eksekusi terhadap Brigadir Yosua apa motifnya mengapa dia sampai harus dihabisi ujarnya Apakah ada sesuatu yang sangat serius ucapnya menambahkan Hersu Beno Arif kemudian juga telah menuturkan berbagai dengan spekulasi yang saat ini juga tengah mencuat yang ada di media sosial terkait dengan motif apa dalam pembunuhan Brigadir J ini di luar ini selama ini kan sudah beredar rumor soal adanya hubungan asmara antara ibu putri Sambo dengan Yosua ini rumor ya katanya ada juga rumor yang lain menyebutkan kemungkinan putri Sambo bahkan Yosua mengetahui ada operasi-operasi rahasia Satgasus sehingga dia harus dihabisi tuturnya tapi saya mesti mengingatkan itu semuakan spekulasi di media sosial ujar Hersu Beno Arif menambahkan sebelumnya medsos telah dihebohkan dengan kemunculan sebuah akun opposite 6890 yang telah membeberkan sejumlah informasi terkait dengan kematian Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J salah satunya adalah misteri soal hilangnya ponsel milik Brigadir J setelah kejadian yang awalnya telah diklaim sebagai baku tembak antar anggota polisi tersebut akun tersebut juga telah menyebutkan bahwa bukan tentang apa saja percakapan terakhir dengan keluarga Brigadir J percakapannya dengan putri Chandrawati ini juga telah menjadi pemicu pemarahan Fedi Sambo percakapan diantara Brigadir J dan juga putri Chandrawati ini adalah kunci dan juga bukti yang telah memicu Fedi Sambo untuk melakukan tindakan kekerasan sampai menghilangkan nyawa bahkan adanya sebuah percakapan tentang pemberian uang dari putri Chandrawati kepada Brigadir J yang mungkin juga pernah diungkapkan oleh keluarga Brigadir J bukti ini pun juga dinilai sangatlah kuat dan juga akan menjadi kunci mengapa nyawa dari Brigadir J sampai melayang karena kondisi tersebut, handphone Brigadir J disebut juga dihilangkan sementara dan juga kemudian diganti dengan ponsel yang serupa sehingga bukti-bukti tersebut pun saat ini lenyap kemudian, Polri setelah beberapa hari baru saja menjelaskan bahwa handphone dari Brigadir J diamankan oleh Puslab 4 untuk kepentingan dari penyidikan dengan begitu, Alibi juga bahwa Ferdi Sambo ini telah menghabisi Brigadir J karena cemburu bisa saja diruntuhkan meski begitu, semua yang beredar di media sosial ini masih bersifat rumor dan juga belum terbukti kebenarannya jadi saya kira penting ini untuk segera diungkap apa sebenarnya motifnya supaya ada kelegaan lah bagi keluarga terutama keluarga Yosua dan juga publik kata Hersu Beno Arif, dikutip pikiranrakyat.com dan dilansir Garuda Update dari kanal YouTube Hersu Beno Point, Rabu, tanggal 10 Agustus tahun 2022 bagaimana menurut kalian? masukkan komentar anda di kolom komentar di bawah ini sekian informasi yang dapat kami sampaikan semoga bermanfaat, sampai jumpa di video berikutnya terima kasih selamat menikmati